Bismillahirrahmanirrahim Dan jika kamu adalah seorang pembelajar atau santri Maka ada pun adabnya seorang pembelajar santri atau murid Ma'al alimi terhadap gurunya Salah satu asyarah ialah tiga belas Al-awal wadah pun yang pertama Ayyabda'ahu bittahiyyati Hendaklah harus memulai siapa mut'allim bittahiyyati dengan penghormatan Wassalamih dan salam Wa talabul iznih dan hendaklah meminta izin Filtuhulih ketika waktu mau masuk Wassalamih ada pun yang kedua Ayyukollilah hendaklah mempersedikit Ketika berada di antara gurunya Ataupun berada di hadapan gurunya Al-khalama kepada perkataan atau ucapan Al-mubahah yang diperbolehkan Wassalamih ada pun yang ketiga Al-layatakallah hendaklah tidak berkata Siapa mut'allim Malam yas'aluhu ustaduhu Malam selama tidak yas'aluhu memintahu Kepada mut'allim ustaduhu Siapa ustadnya mut'allim Warwabi wa'adah pun yang keempat Al-layatakallah hendaklah tidak bertanya Siapa mut'allim Syai'an kepada sesuatu Malam yas'ta'din Selama tidak memberikan izin Ustaduhu siapa ustadnya mut'allim Awalan pertama Aikoblah su'ali sebelum bertanya Walhumi su'adah pun yang kelima Al-layatakallah hendaklah tidak berkata Siapa mut'allim Fi mu'aridotin Di dalam hal yang menentang atau bertentangan Kau lahu Dengan atau pada Perkataan Aikoblah su'adah Artinya ustadnya mut'allim Perkataan gurunya Kau lahu berkata Fulanun siapa fulan Bi khilafi ma'kultah Berbeda dengan apa yang Kamu katakan Wa ma'ashbahu zhalik Dan Sesuatu asbah Hu Yang menyerupaihu kepada ma'zhalik Apa itu madkur yang disebutkan di depan Seperti Kau lahu fulan Bi khilafi ma'kultah Dan lain semacamnya Wassadi su'adah pun yang kenam Allah yushiru Hendaklah tidak memberikan isyarat Alayhi Ail ustad Di atasnya ustad Bi khilafi ro'ihi Berbeda dengan pandangan Mut'allim Aibimu khalafatikau li ustadi Artinya membedai Pendapatnya ustad Fairo' Maka Berpandangan Mut'allim itu Punya anggapan Ayyadunul mut'allim Artinya Mempunyai peraduga Siapa mut'allim Orang yang belajar Sampai itu Annaw sesungguhnya mut'allim A'lamu yalah Lebih mengetahui Bisawabi Padahal yang benar Bitilkal mas'alati Di dalam Permasalahan tersebut Min ustadihi Daripada ustadnya Fadhalika Maka karena hal tersebut Ya khilu akan Memeniadakan Menyepikan Bil azabi Pada adab Dil ustadi Pada ustad Woyang busu Maka akan Mengurangi Hal tersebut Al barakatah Kepada barakatah Asabi'uh Adapun yang ketujuh Allah Yis'allah Indaklah Tidak Bertanya Wafi Ba'din Nus'ay Dan di dalam Sebagian redaksi La yushawiru Indaklah Tidak Berbicara Bermusyawaroh Jalisahu Dengan teman Duduknya Di majelisihi Ail ustadih Pada tempat Majelis Nya ustad Ketika diajari Jangan ngomong Dengan temannya Jangan berbicara Sendiri Atau Buka forum Dalam forum Walai tabassamudan Juga Tidak boleh Tersenyum Indam Mokhotibatihi Ketika Bercakap Dengan Muallim Dengan keadaan Tenang Muazziban Muta'adziban Padahal Dalam keadaan Beradab Penuh Dengan adab Bila Abasin Tanpa Memainkan Binah Wilyadih Seumbamanya Tangan Kanahu Sebagaimana Sesungguhnya Mutallim Muta'adziban Berada di Dalam Solat Watasi Adabun Yang Kesembilan Alla Yukthiroh Indaklah Tidak Mempererbanya Alihi Ail Ustadi Atasnya Ustaz Assu'alah Kepada Pertanyaan Indamilalihi Ketika Ustaz Itu Lagi Jemuh Ataupun Bosan Borot Ail Ustadi Artinya Ustaz Ainda Saamati Wa Kolakihi Artinya Ketika Ustaz Itu Menghadapi Gelisah Minal Om Misalnya Lagi Sedih Sekalipun Dengan Dugaan Yang Kuat Apabila Ustaz Berdiri Ail Muta'alim Maksudnya Berdiri Ail Muta'alim Siapa Muta'alim Lahu Baginya Ustaz Untuk Apa Aili Ajli Ta'ziman Karena Dalam Rangka Ta'ziman Mengagumkan Atau Memuliakan Lahu Baginya Ustaz Wala Ya'kudu Dan Dala Tidak Memegang Ketika Saat Berdiri Itu Siapa Muta'alim Bithaw Bihi Pada Bajunya Muta'alim Iza Komak Apabila Mau Berdiri Atau Apabila Ketika Berdiri Dan Nomor Yang Kesebelas Allah Yat Bi'ahu Dala Tidak Mengikutkan Atau Tidak Mengikuti Kepada Muta'alim Ketika Berdiri Minal Majlisi Dari Majlis Bikalamihi Dengan Perkataan Wasuali Ataupun Pertanyaan Dan Yang Kedua Belas Allah Yasa'alahu Dan Tidak Bertanya Siapa Muta'alim Kepada Mualim Ustaz Guru Ketika Berada Di Jalam Belian Tadiruh Dan Hendak Menunggu Siapa Muta'alim Sampai Kepada Sampai Manzilahu Pada Tempatnya Aib Aub Baitahu Atau Pada Rumahnya Aum Mahal Laku Mudihi Atau Pada Tempat Duduknya Wasalli Su'a Syarodhan Yang Ketiga Bila Sallay Yasi Abdonna Hendak Tidak Berjelek Siapa Muta'alim Abdonna Kepada Dugaan Atau Prasangka Bihi Ailustadu Artinya Kepada Ustadznya Fii Af'ali Dohiriha Pada Pekerjaan Atau Aktifitas Dohirnya Af'al Mungkarotin Yang Kalian Anggap Adalah Hal Itu Mungkar Aiu Ghairi Mardiyatin Mardiyatin Lillah Artinya Pekerjaan Yang Tidak Diritu Oleh Allah Ta'ala Indahu Ail Muta'alimi Ketika Berada Di hadapan Muta'alim Orang Yang Belajar Santri Tersebut Artinya Apabila Melihat Gurunya Itu Melakukan Hal Yang Mungkar Secara Tuhir Maka Kalian Itu Jangan Kemudian Menjustice Menghakimi Terhadap Terhadap Guru Atau Ustad Itu Fawah Ail Ail Ustaduh Artinya Ustadz Tersebut Alfa'uh Adapun Faknya Lita'lili Yalah Untuk Ta'lil Penjelasan Penegasan Ay Artinya Lian Nahu Karena Sesungguhnya Ustadz A'lamu Yalah Lebih Mengetahui Bi'asurarihi Dengan Rahasia Rahasianya Ail Afali Pekerjaan Tersebut Pada poin Yang ketiga belas Ini Di bawah Ada Penjelasan Cerita Menarik Mungkin Yang Tidak Diketahui Oleh Para murid Ya'lamu Nama la Ya'lamu Uqayruhum Hanya guru Saja Yang Yang Mengetahui Sekalipun Secara Dohir Itu Mengkarot Bertentangan Dengan Apa syariat Tapi Secara Batin Batin Syariat Itu Tidak Ini Dijelaskan Di bawah Ini Ceritanya Ingatlah Kisah Nabi Musa Yang Berkata Kepada Hidir Atau Nabi Hidir Bernama Belia Bin Mulkan Mengapa Kamu Menerobangi Perahu Itu Yang Berakibat Menenggelamkan Penumpangnya Sesungguhnya Kamu Telah Berbuat Sesuatu Kesalahan Besar Perbuatan Itu Pada Lahirnya Adalah Mengkar Oleh Karena Itu Musa Menyerahkan Gurunya Nabi Hidir Pertama Kalinya Akan Tetapi Pada Hakikatnya Sesuai Dengan Batin Syariat Dan Akhirnya Musa Membenarkan Perbuatan Gurunya Hidaklah Seorang Murid Ataupun Santri Ingat Bahwa Ia Bersalah Ketika Mempersalahkan Gurunya Dengan Mengandalkan Doakhirnya Ilmu Atau Ilmu Doakhir Yang Dipelajari Selama Ini Pada Gurunya Ketahulia Bahwa Guru Mengetahui Rahasia Di Beliau Mereka Para Guru Kita Itu Kerjakan Selain Itu Diriwayatkan Juga Bahwa Ketika Itu Ibnu Arobi Sedang Mengerjakan Sholat Para Santrinya Memperhatikan Ibnu Arobi Menggerak-gerakkan Kakinya Berulang Kali Dalam Sholat Setelah Selesai Selesai Mereka Menanyakan Atau Menanyainya Atau Bertanya Pada Ibnu Arobi Mengapa Sambian Atau Anda Menggerakkan Kakinya Barusan Ketika Sholat Lantas Kemudian Ibnu Arobi Menjawab Imam Fakhrul Rasi Atau Fakhrul Rasi Akan Wafat Dan Para Setan Mengepung Untuk Menghilangkan Imannya Maka Usir Mereka Dengan Kajiku Hingga Ia Mati Dalam Keadaan Iman Inilah Kemudian Pentingnya Kita Tidak Hanya Belajar Buah Yur Saja Yang Tanpa Syariat Saja Sehingga Kita Tidak Mudah Menjustice Salah Terhadap Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Dengan Ilmu Yang Kita Miliki Makanya Selalu Bagaimana Kemudian Kita Terus Menonton Berbuat Sangka Berbaik Sangka Kepada Guru Kita Agar Keberkahan Yang Terdapat Di Dalam Guru Kita Mengalir Pada Kita Amin Allahumma Amin Wallahualam Bimrodihi Wallahualam Assalamualaikum Altyazı M.K.